Hai Church, welcome back to ECC News. Sekali ini barengan sama saya Josti dan Ricky Abraham. Dan gak kerasa banget para jemaat kita udah di akhir bulan September. Dan gak berasa juga tiga hari yang lalu, alias tanggal 25 September, kita merayakan hari gajian sedunia. Plus hari ulang tahun Bandung juga pastinya ya. Dan paling asiknya Niki, dipimpin Rituan Kamil Kota Bandung, kita adakan Pesta Kembang Api. Oh, dari tanggal 27 sampai 28 September. Hari ini berarti masih ada nih Pesta Kembang Apinya di Gasibu ya. Kalau Anda gak punya acara weekend ini, ke Gasibu aja nonton Kembang Api. Lu bisa ajak para gebetan-gebetan lu tuh ke sana. Banyak ya, gebetannya. Di gereja yang seberang mungkin. Eh, jangan di sini aja. Nah, sambil kita bakal kasih tau juga informasi penting seputar kegiatan gereja. Jadi, check this one out. Joshua, sebutin tiga katanya menurut lo Bandung banget. B-T-C. Kenapa B-T-C? Karena pertama kali lo ke Bandung lo liat apa, Ki? B-T-C sih bener juga. Itu jadi ikonnya Bandung. Eh, tapi kan itu tempat lo. Cuma emang Bandung tuh punya ciri-ciri unik yang ngebedain sama kota lain nih. Sama halnya kayak kehidupan kekristenan. Ada ciri-ciri yang ngebedain kita sama orang-orang luar sana. Dan kalau mau belajar lebih lanjut tentang ciri-ciri itu atau basic value-nya. Bisa langsung ke DNA Class. Itu ada di Creative Tower jam 1.30. Iya, kita mulai tanggal 5 Oktober. 5 Oktober jam 1.30 alias tanggal 2. Ini khusus wajib buat semua orang atau semua jemaat yang baru aja ikut encounter. Jadi itu nanti digabungin para jemaat The Bridge sama jemaat Morning Service. Yang 1.30 di Creative Tower. Nah, untuk para jemaat Morning Service mungkin kan nanti ada jeda nih. Sebelum DNA Class bisa makan dan juga bisa ke Boot with Star. Oh, lantai 12 ya? Lantai 12. Karena isisi Worship Miracle telah hadir kembali. Oh, itu album yang kemarin baru dibikin. Tuh, udah hadir lagi harganya Rp. 35.000. Saban Go. Siban kurang goce. Dapatkan segera. Satu lagi yang penting banget dicatat buat anda semua jemaat isisi. Tanggal 13 sampai 16 Oktober ada yang hadir kembali untuk kita semua. Bible School. Yeay, semangat. Udah 3 bulan nih kita libur. Motivasi agak kurang. Ya, jangan jadi males. Jangan jadi loyo dong kalau ikutan Bible School. Justru karena ada break 3 bulan, kita harus semangat menanti-nantikan Bible School begitu. Betul, betul. Sebenarnya gue bercanda dong. Gue udah recharge full. Asik, semangat ya. Jadi, Bible School kembali hadir jam 6 sore di Creative Tower. Ya. And dinner are provided. Nah, itu dia. Di lantai 12 tuh bukan cuma ada boot with stuff. Tapi ada satu playground yang besar banget. Dan kebayang nggak kalau playground-nya itu diisi sama anak-anak anda. Tapi nggak ada yang jagain ya. Karena nggak ada volunteer si kids-nya gitu kan. Nah, anda kalau yang terbeban untuk pelayan ini. Atau yang suka imut-imut kayak saya. Eh, suka anak kecil maksudnya. Suka anak kecil maksudnya. Kalian bisa langsung kontak saudara Stefan dan saudari Stefani. Untuk bergabung menjadi volunteer si kids. Nah, jemaat kita akan terima tantangan dari produser kita. Oke. Oke. Lo dapet apa, Ki? Acting sedih. Aku nggak kuat lagi. Aku kayak ancur hati. Tenang, tenang. Lo kok bener-bener bisa menjiwai banget. Lo habis kayak baca buka-buka. Kelajar. Nah, kalau gue nih, Ki. Acting berpikir. Gampang banget acting mikir. Tapi kalau anda suka terima tantangan acting. Suka drama. Suka nyanyi. Suka nari. Suka ada di atas panggung. Mungkin anda adalah yang kita cari. Di drama ministry. Nah, bisa langsung kontak Ricky Abraham. Siapa tuh? Ya, adalah MC gitu. Oh, hitam. Tapi Cina ya? Iya. Si Hitachi. Nah, udah pernah denger belum tentang sel mitokondria? Nggak tahu. Nggak pernah denger. Nah, sel mitokondria adalah sel yang menyebabkan penuhan dalam tubuh kita. Setiap manusia ada toothache. Nah, tapi ada satu aktivitas yang bisa memperlambat atau men-stop kinerja sel mitokondrianya. Gimana caranya? Nah, caranya cukup dengan berpuasa. Serius? Serius banget. Wah, pas banget di kita ada satu movement yang namanya Fast 21. Tapi yang pasti puasa tuh bukan cuma buat ngelawan penuaan, buat nyogok Tuhan karena lo pengen sesuatu. Tapi supaya kita bisa makin dekat sama Tuhan. Jadi, anda semua harus bergabung dalam movement Fast 21 ini. Tanggal 6 Oktober kita mulai Fast 21. Dan ada apa lagi nih, kita tanggal 6 Oktober? Ada puasa berarti ada doa. Kita ada doa berantai nih. Maksudnya gimana sih konsepnya, Ki? Jadi kayak estafet gitu loh. Jadi selama dari jam 4 sampai jam 9 itu akan diisi oleh komsel-komsel yang terus berdoa ganti-gantian. Kalau ada yang perlu info lebih lanjut, kita hubungin siapa nih? Saudara Hendy Stefan. Udah diaturin semuanya, anda tinggal siap-siap aja dari sekarang. 19 Oktober 2014 akan menjadi hari yang spesial. Karena kita kedatangan Mr. International. Pitbull maksud loh. Bukan, bukan. Maksud gue dia itu speaker, pastor, plus why else kalau internasional. Oh, bicara di banyak negara. Kayak Amerika, Uganda, terus banyak negara, Asia, negara, pastor, Floyd, Ellsworth. Benar banget. Makanya nanti tanggal 19 Oktober 2014, ibadah kita akan dilayani oleh beliau. Brokey, perhatiin nggak? Easy-seed news minggu lalu. Nah, secara kan gue memang expert di biologi. Tadi kan gue udah share. Nah, itu tuh terbukti banget tentang yang parenting. Kalau kita tuh mukul atau kayak bisa ngilangin. Kebuktikan langsung rada-rada. Makanya nih, kalau misalnya anda pengen dapat informasi lebih lengkap soal parenting, ikutin aja parenting class yang ini terbuka untuk para jemaat. Yang udah punya anak pastinya ya. Atau para jemaat orang tua juga boleh. Kita lagi ngapain ya? Oke, waktunya kita update lagi flash news kita. Jangan lupa doa pagi, tanggal 4 Oktober 2014, jam 6 pagi di Creative Tower. Pembicaraan 5 Oktober 2014, the one and only, Pastor Nala Widya. Nama saya Buka Eman, saya Erman. Lahir di Bandung. Saya takutnya pemerintah ini sekarang korupsi. Kasian lah untuk Bandung. Bandung sekarang panas ya. Kalau dulu tuh Bandung dingin, bangun adem. Sejuk lah. Nami-Nabi, Jin Gunawan lahir di Bandung. Bandung, tambah macet pisang aja namanya. Kudu nama, transportasi umumnya. Anu dialuskan supaya jelamatnya nanaik di angkot gitu. Pula sampekan ke marawat motor sorangan, bawang mobil sorangan, tambah macet pisang. Nama saya Jovian, saya lahir di Bandung. Ya, saya punya banyak temen dari luar Bandung. Dan mereka senang banget tinggal di Bandung. Buat mereka, Bandung tuh nyanyi. You'll come to the flower city. My lovely city. Itu semua news atau informasi yang bisa kita bagikan untuk anda semua. Jangan sampai ada kelewatan supaya anda bisa hadir di acara-acara yang anda harus hadiri. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun kota Bandung. Kira-kira apa nih wish lu untuk kota Bandung, Di? Semoga kota Bandung makin keren, terus warganya makin cinta sama kotanya sendiri. Tapi gak makin benci sama warga kota lain. Nah, maka dari itu para pendukung persif, berdamai lah dengan para Jack Bandung. Have a great weekend. Happy birthday Bandung. Bye-bye.